Sisa banjir akibat jebolnya sungai Tuntang berdampak pada sedikitnya lima desa di kecamatan gubuk Kabupaten Grobogan terisolir. Warga terpaksa bertahan di rumah memanfaatkan sisa logistik yang ada dan mengandalkan bantuan dari relawan. Akibat jebolnya sungai Tuntang berdampak pada sedikitnya lima desa di kecamatan gubuk Kabupaten Grobogan terisolir oleh banjir. Genangan banjir di jalan paling parah sendiri mencapai 50 cm, bahkan lebih ditambah endapan lupur yang terbawa derasnya banjir. Akibatnya akses utama terputus berdampak pada lima desa di kecamatan gubuk. Atas peristiwa ini, warga pun terpaksa bertahan di rumah memanfaatkan sisa logistik yang ada dan mengandalkan bantuan dari relawan. Di rumah, takut kehilangan di rumah. Selama ini nggak bisa ke kota? Iya, nggak bisa. Kalau jalur ke gubuk, ke Semarang, nggak bisa ditalu itu? Nggak bisa, ini kan jalur gubuk. Banjir karena tanggul jebol mulai kemarin pagi sampai hari ini belum surut. Katanya tadi malam masih ada tambahan banjir dari atas. Jadinya tidak bisa surut banjir ini. Jepulnya tanggul di desa Kemiri berdampak cukup parah karena terdapat 4 rumah hanya terseret derasnya banjir, serta 6 rumah rusak parah. Hingga kini banjir berangsur-surut seiring turunnya debit air sungai. Dari update data sementara BPBD Kabupaten Grobogan, banjir merendam 34 desa pada 12 kecamatan. Jamaah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah